Harta karun jenghiskan, jilid 08. Akan tetapi, dia sengaja tidak mau membuka mulut dan otaknya dikerjakan. Apa perlunya dia menjawab? Iblis ini tahu bahwa kunci emas masih berada di tangan pendekar sadis, jadi iblis itu tidak akan mampu berbuat sesuatu dan agaknya tidak akan mengganggunya secara sangguh-sungguh sebelum kunci itu didapatnya. Mungkin ia akan dijadikan umpan untuk memancing datang pendekar sadis. Hampir saja Kim Hang tersenyum. Tanpa perlu dipancing sekalipun, Tian Xin pasti akan datang untuk menolongnya. Hal ini dia yakin benar. Akan tetapi dia pun merasa khawatir karena sekali ini mereka menghadapi penjahat-penjahat yang selain kejam, juga kuat dan curang sekali. Dia sendiri sudah bertindak sangat berhati-hati dan kalau saja di taman itu tak ada pasukan pemerintah yang turun tangan, belum tentu pula dia akan begitu lengah sehingga dapat ditangkap begitu saja. Melihat gadis itu tinggal diam saja, Patimoko tersenyum. Kalau lain orang, tentu sudah marah bukan main. Akan tetapi iblis ini bukan penjahat sembarangan dan karena itu dia dijadikan semacam meraja tanpa mahkota oleh para penjahat lainnya di kota raja. Dia cerdik sekali. Nona, apa gunanya Nona bersikap diam dan membisu? Meskipun pendekar sadis terus memegang kunci emas, apa gunanya jika dia tidak memiliki peta rahasia itu? Dan petanya berada di tangan kami. Kini engka sudah berada di dalam kekuasaan kami. Pendekar sadis akhirnya tentu akan menyerahkan kunci itu kalau memang dia sayang kepadamu. Kim Hang hanya tersenyum mengejek saja, memandang dengan sinar mat menghina, bahkan lalu membuang muka. Sikapnya sungguh memandang rendah sekali. Patimoko kemudian bangkit berdiri, mukanya agak merah walaupun dia masih belum menunjukkan kekecewaan serta kemarahannya. Baiklah, mari kita lihat siapa yang lebih keras hati di antara kita. Kami sudah menyaksikan bahwa engkau bermain cinta dengan sastrawan genteng ini di taman. Nah, karena dia ini tidak ada gunanya bagi kami, maka biarlah engkau melihat ia tersiksa dan mampus di depan matamu. Hendak kulihat, apakah engkau akan tega melihat kekasih barumu ini tersiksa sampai mati dan tetap bersikeras menutup mulut? Kim Hang yang membuang muka tadi sudah memandang ke arah Kok Siang. Dilihatnya pemuda itu berkedip memberi isyarat agar jangan mau tunduk, akan tetapi diam-diam hati Kim Hang merasa khawatir. Pemuda itu merupakan orang yang amat penting, terpenting malah karena pemuda itu menguasai peta asli atau mengetahui tempat peta asli itu. Tentu saja pemuda itu sekali-kali tidak boleh tewas begitu saja. Betapapun juga, dia tidak mau tunduk oleh gertakan dan hendak dilihatnya dulu apakah benar iblis ini seorang yang memenuhi kata-katanya, bukan hanya penjahat besar mulut yang suka main gertak saja. Hal ini pun perlu baginya untuk mengenal watak dan sifat Pepi Moko yang merupakan seorang lawan tangguh dan licik sekali. Dan Pepi Moko agaknya pun bukan orang yang suka banyak cakap. Tanpa menoleh kepada Kim Hang untuk melihat apa reaksi dari kata-katanya terhadap gadis itu, dia pun sudah memberi isyarat kepada para pembantunya. Hai pacu Ken Hoa segera melangkah maju dan mulutnya menyeringai puas sekali. Inilah yang dinanti-nantinya. Kebenciannya terhadap sastrawan muda itu kini akan terpuaskan, dendamnya akan terbalas. Hehehe, semalam aku memang sudah mimpi melihat engkau terbakar hangus. Aku tak mau memulai dengan siksaan-siksaan kecil, melainkan langsung saja membakarmu. Eh haha, kutub buku busuk, pernahkah engkau dipanggang hidup-hidup? Kok siang tentu saja tahu apa yang sedang dihadapinya. Akan tetapi dia adalah seorang pendekar sejati yang tidak takut menghadapi apapun juga. Karena itu, dia pun tersenyum ketika melihat wajah yang menyeringai itu, lalu menjawab dengan suara lantang. Memang aku pernah melihat, akan tetapi engkau lah yang dipanggang dalam api neraka, sehingga si macan tutul laut berubah menjadi bangkai macan hangus. Hahaha. Keparat bentak hai pacu, macan tutul laut. Ken Hoa dan dengan tangan membentuk cakar dia hendak menyerang pemuda yang terbelenggu di atas depan besi itu. Ken Hoa terdengar patimoko membentak. Dan jagoan dari hentai itu tidak melanjutkan serangannya, akan tetapi menarik sebuah pipa besi mononjol di bawah depan. Terdengar suara berkerotokan dan dari dalam lubang rahasia muncullah sebuah panci baja terisi minyak yang sudah bernyala. Minyak bernyala itu berada tepat di bawah depan dan sebentar saja koks yang sudah merasa betapa depan yang ditidurinya berubah menjadi hangat, lalu panas, makin lama semakin panas. Hanya dalam waktu beberapa menit saja, seluruh tubuhnya sudah menjadi basah, peluh membasahi pakaiannya dan uap terus mengepul dari depan itu. Akan tetapi, tak terdengar sedikitpun keluhan dari mulut pemuda itu. Dia hanya memejamkan kedua matanya dan karena dia tidak mampu mengerahkan sinkang, maka dia pun hanya menyerahkan nasib kepada Tuhan saja. Akan tetapi, hawa panas itu ternyata menolongnya karena dia merasa betapa pengaruh totokan itu kini telah pudar dan bebas. Maka dia pun mengumpulkan tenaga sinkang dan mengerahkan hawa di tubuhnya untuk melawan rasa panas sehingga keadaannya tidaklah sehebat tadi, penderitaannya berkurang, walaupun kalau dilanjutkan, akhirnya dia tentu akan terbakar hangus. Tiba-tiba terdengar suara Kim Hong lantang, akan tetapi nadanya masih mencemoohkan dan memandang rendah sekali. Huh, biar kau membakar dia, biar kau cincang dia, apa hubungannya dengan kami? Tapi kalau dia kalian bunuh, aku akan menganggap dia mati karena aku, maka kalian berhutang nyawa kepada aku. Mendengar ini, Pat Pimoko memberi isyarat maka dengan kecewa sekali Hai Pacu Ken Hoa menyingkirkan panci minyak bernyala itu dengan menarik pipa besi. Panci bersama api bernyala itu lenyap ke dalam lubang rahasia. Dan kok siang malah semakin tersiksa lagi. Setelah tadi mengerahkan sinkang melawan panas yang luar biasa, kini dia pun menggigil sesudah tiba-tiba saja api itu disingkirkan. Kim Hong melihat hal ini, akan tetapi tahu bahwa pemuda itu telah terhindar dari bencana. Diam-diam dicatatnya di dalam hati tentang perbuatan Hai Pacu Ken Hoa ini. Pat Pimoko menghampiri Kim Hong. Aku tak ingin menanam kebencian dalam hatimu, Nona. Nah, marilah kita bicara dengan baik. Benarkah engkau dan pendekar sadis telah menemukan kunci mas itu? Hanya kunci mas saja? Tidak bersama petanya. Kim Hong teringat akan pemberitahuan kok siang tentang peta palsu dan diam-diam. Ia pun tertawa di dalam hati, mentertawakan iblis ini. Pertanyaan tentang peta yang diajukan oleh iblis ini bahkan telah membuktikan kebenaran omongan kok siang dan agaknya iblis ini sudah tahu pula bahwa yang dikuasainya itu hanyalah peta palsu belaka. Suteng Hak yang agaknya juga menaruh perhatian kepada seluruh peristiwa itu, tiba-tiba saja ikut berbicara. Nona, sebaiknya jika kalian bekerja sama dengan Bong Si Chu. Kalian akan dapat ikut menikmati hasilnya. Apabila menentang, maka berarti kalian hanya akan membuang nyawa dengan sia-sia dan tidakkah sayang sekali seorang muda seperti Nona mati konyol? Hahaha, ucapan berbau busuk terdengar suara kok siang. Semua orang menoleh karena terkejut. Pemuda yang baru saja tersiksa itu sudah dapat tertawa dan mengejek lagi. Mati muda dalam kebenaran adalah matinya seorang gagah, akan tetapi matinya seorang jahat dalam kehinaan sama dengan matinya seekor babi. Kim Hang juga memandang kepada pedagang itu dan langsung membentak. Suteng Hak, engkau pengkhianat tak tahu malu, sudah mencelakakan keluarga kakakmu sendiri hingga Chiang Gun beserta istrinya terbunuh, juga keponakanmu Chiang Kim Su terbunuh. Sekarang masih berani membuka mulut di hadapanku. Bentakan dan ejekan Kim Hang dan Koks yang sungguh mengejutkan hati orang Su Su ini, apalagi bentakan Kim Hang yang mengingatkan tidak akan perbuatannya yang kejam itu. Tidak, tidak dia menjeleng kepala. Aku tidak membunuh mereka, dan Kim Su tidak mati. Diam peti mokom membentak dan orang itu surut ke belakang dengan matel, terbelalak dan muka pucat. Tentu saja Kim Hang mencatat semua ini di dalam hatinya. Nah, Nona To'an, kami bermaksud baik dan berniat untuk kerjasama dengan engkau dan pendekar sadis. Maka, harap kau ceritakan semua yang kalian ketahui tentang rahasia harta pusaka ini. Kim Hang maklum bahwa baginya tak ada jalan lain lagi kecuali menceritakannya, karena menceritakan hal itu pun tidak ada salahnya. Akan tetapi dia tetap bersikap angkuh. Hem, Pat Pimoko, engkau tentu telah mengerti bahwa dunia kita berlainan, kita saling berselisih jalan, engkau berkecimpung dalam dunia sesat dan kami bukanlah orang-orang yang suka mengejar harta dengan kejahatan. Mana mungkin kita dapat bekerjasama? Si tinggi besar itu menarik napas panjang, lantas berkata dengan suara bersungguh hati. Nona Toan, engkau tentunya maklum bahwa di dunia ini tak ada orang mau menempuh jalan sesat yang penuh dengan bahaya bila tidak terpaksa. Jika kita berhasil memperoleh harta karun jenghiskan dan bagianku lebih dari cukup, untuk apa lagi aku mengambil jalan sesat? Aku akan mencuci tangan lalu hidup makmur dan tenteram dengan harta itu. Hem, hal itu masih harus dibuktikan. Akan tetapi, engkau bicara tentang kerjasama. Apakah begini caramu dalam bekerjasama, Pat Pimoko? Yang diajak kerjasama harus terlentang di depan penyiksaan dengan kaki tangan terbelanggu dan tubuh tertotok? Maafkan aku, Nona. Engkau adalah seorang yang lihai maka dalam keadaan bebas akan mendatangkan banyak repot bagi kami. Aku harus yakin dulu bahwa engkau benar-benar mau bekerjasama, dan setelah aku yakin barulah kita akan bicara seperti antara sahabat dan rekan yang bekerjasama. Nah, sekarang ceritakanlah dulu. Ceritamu akan menjadi pertimbangan apakah benar engkau mau bekerjasama denganku. Sungguh seorang penjahat yang matang dan cerdik sekali. Seorang lawan yang tangguh dan berbahaya, pikir Kim Hong. Bang, baiklah. Dengarkan. Kami berdua tidak sengaja mencampuri urusan harta karun jenghisken ini. Di anken kami melihat kakek Chianggun dikejar-kejar dan diserang anak buah Leong Kutrian Ban Lok. Kami lalu turun tangan, akan tetapi tidak berhasil menyelamatkan kakek petani itu walaupun kami dapat membunuh Leong Kutrian dan dari kakek itu kami menerima kunci emas, dan kami juga ditugaskan untuk mencari putranya, Chiang Kim Su, membantunya untuk mencari harta karun yang menjadi haknya. Sampai di sini, kami lalu mendengar dari orang Su Su ini bahwa peta itu dibagi dua antara dia dan Kim Su dan bahwa peta bagiannya hilang dan Kim Su pun lenyap entah kemana. Nah, selanjutnya tentu engkau sudah tahu sampai aku terjebak olahmu sekarang ini. Pat Pimoko mengerutkan sepasang alisnya yang tebal. Dan kakek Chianggun itu tidak memberikan sebuah peta lain kepada kalian berdua tanyanya sambil menatap tajam. Kim Hang maklum apa artinya pertanyaan ini. Kembali dia mendapat bukti kebenaran dari pemberitahuan koks yang mengenai peta yang tulen. Penjahat ini bukan hanya mencari kunci emas, melainkan juga peta aslinya. Dia menggelengkan kepala dan berkata, Kami justru sedang mencari peta itu yang katanya hilang dan kami merasa yakin bahwa engkau lah yang menguasai peta itu, bukan? Pat Pimoko mengangguk. Memang benar. Akan tetapi peta itu tiada gunanya jika engkau tidak memiliki kunci emasnya, bukankah begitu Kim Hang memancing karena kiranya tidak perlu disembunyikan lagi kenyataan bahwa mereka saling memperebutkan peta dan kunci emas. Kakek itu merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah benda. Sudah ada padaku. Kim Hang terkejut, bahkan koks yang mengeluarkan seruan heran melihat bahwa benda di tangan kakek itu adalah sebuah kunci emas. Kim Hang segera mengenal kunci emas palsu yang biasanya dibawa oleh Tian Xin. Tentu saja jantungnya langsung berdebar tegang. Bagaimana mungkin kunci emas itu, kunci emas yang palsu, dapat dikuasai oleh kakek ini? Dari mana engkau memperoleh kunci emas itu? Kakek itu tersenyum. Tak perlu kau tahu, pokoknya kunci emasnya kini sudah berada di tanganku. Hening sejenak dan dengan pandangan matanya yang tajam Kim Hang menatap wajah orang. Ia dapat melihat bahwa di dalam matu kakek ini tidak ada sinar tanda kebanggaan atau kemenangan, maka hatinya pun terasa lega. Entah bagaimana kunci itu dapat diambilnya, akan tetapi dia merasa yakin bahwa Tian Xin dalam keadaan selamat. Kalau kakek ini mampu merobohkan atau membunuh Tian Xin, tentu kakek ini akan merasa bangga sekali, akan membuar di depannya atau paling tidak akan nampak di dalam sinar matanya. Hem, Patimoko, peta sudah ada padamu, juga kunci emasnya sudah ada padamu. Lalu kenapa pula engkau masih mengganggu dan menjebakku? Apa artinya perbuatanmu yang curang ini? Kakek hitam tinggi besar itu nampak kecewa dan penasaran sekali. Dia menjatuhkan diri duduk di atas bangku di dekat depan di mana Kim Hang terbelanggu, dan sambil menatap tajam wajah Kim Hang dia menggelengkan kepalanya. Pekayang dibagi dua antara Chiang Kim Su dengan Su Tong Hak itu adalah peta palsu. Tempat itu sudah ku selidiki menurut peta dan aku tidak dapat menemukan apa-apa. Hahaha terdengar koks yang tertawa bergelak dan diam-diam Kim Hang merasa kaget dan khawatir sekali. Apakah pemuda itu tidak bisa melihat suasana sehingga berani tertawa, mentertawakan iblis yang sedang dilanda kekecewaan dan penasaran itu? Benar saja, Patimoko Bung Kim Seng segera menoleh ke arah pemada itu. Mukanya yang hitam itu menjadi semakin hitam karena marah, matanya mengeluarkan cahaya kilat dan Kim Hang tak akan merasa heran kalau iblis itu segera turun tangan membunuh koks yang. Orang sibuk, kenapa kau tertawa suara iblis itu terdengar tenang saja, akan tetapi dibalik ketenangan itu jelas terbayang kemarahan besar. Kok siang yang telah terbebas dari potokan oleh hawa panas tadi, masih saja tertawa geli, kemudian berkata, siapa yang tidak akan tertawa mendengar kelucuan itu? Harta karun jenghiskan sudah mengorbankan banyak nyawa, tenaga serta pikiran, namun ternyata hanya merupakan lelucon dari jenghiskan. Hahaha, raja itu memang sangat hebat, pandai, kuat, gagah, keras, kejam sekaligus juga seorang pelawak besar. Pat Pimoko bangkit dari tempat duduknya. Dan ketika itu pula, Kim Hang yang melihat bahwa kemarahan iblis itu mungkin saja akan berarti tewasnya kok siang yang sudah mengeluarkan ejekan bukan pada saat yang tepat itu, segera berkata, Hem, Pat Pimoko, engkau yang sudah menjadi seorang tokoh kawakan dalam dunia Kang Ou, ternyata mudah saja ditipu orang. Kiranya tidak sulit untuk menyelidiki di mana adanya peta yang tulen. Ucapan Kim Hang ini seperti sinar terang di antara kegelapan yang menyelubungi pikiran Pat Pimoko, juga membuat semua orang yang hadir di sana langsung memandang ke arahnya. Tak ketinggalan kok siang menoleh dan memandang kepada Kim Hang dengan alis berkerut dan pandang matu kaget. Pat Pimoko sudah sering mendengar tentang kelihayan dan kecerdikan pendekar sadis. Dan karena wanita cantik ini adalah sahabat dan juga kekasih pendekar sadis, maka tentu bukan merupakan seorang wanita sembarangan. Timbulah harapan di dalam hatinya. Sudah berbulan-bulan dia tersiksa oleh rahasia harta karun jenghisken ini. Ketika dia mula-mula dihubungi oleh Su Tong Hak, dia tidak percaya sehingga tidak begitu menaruh perhatian. Dia mengenal saudagar ini melalui Fang Taijin, yakni jaksa di kota raja yang kini menjadi sahabat baik dan pelindungnya. Pat Pimoko adalah seorang yang berilmu tinggi dan baru dua tahun dia tinggal di L. Kota Raja setelah meninggalkan gua-gua pertapaannya di sebuah gunung di barat. Begitu terjun ke dunia Kang O, dia mengalahkan serta menundukan semua tokoh sesat sehingga dia pun akhirnya diakui sebagai raja tanpa mahkota di antara tokoh sesat di kota raja dan daerah sekitarnya. Banyak tokoh-tokoh dari luar kota yang merasa penasaran dan datang untuk menentang jagoan baru ini, akan tetapi satu demi satu roboh di tangan Pat Pimoko sehingga akhirnya tak seorang pun lagi yang berani menantangnya. Akan tetapi, kota raja bukanlah merupakan tempat di mana seorang tokoh sesat dapat bersimaharaja lelah senatnya saja sebab selain di kota raja terdapat banyak orang pandai dan pendekar-pendekar, juga jagoan-jagoan dari istana banyak yang memiliki kepandaian tinggi, di samping adanya para penjaga keamanan yang sangat kuat dan terlampau kuat bagi para penjahat. Oleh karena itu, Pat Pimoko juga tidak berani menonjolkan dirinya. Iblis tinggi besar berkulit hitam ini memang memiliki seorang saudara, seorang adik yang kaya raya dan terkenal dengan sebutan Bowan Gwe, hartawan Bow, yang tinggal di kota raja. Akan tetapi, adiknya ini sejak muda tidak suka kepada kakaknya yang memiliki kebiasaan dan kesukaan yang lain daripada dia. Jika sejak kecil dia tekun berdagang dan mencari uang, maka kakaknya itu lebih suka berkeliharan, belajar ilmu silat, dan bergulang-gulung dengan orang-orang jahat. Maka Bowan Gwe ini pun diam-diam merasa tidak suka kepada Pat Pimoko. Biarpun dengan terpaksa karena takut, akhirnya Bowan Gwe memberi juga uang dan bahkan membelikan sebuah rumah untuk kakaknya itu. Kemudian, pada suatu hari Bowan Gwe memperkenalkan kakaknya itu kepada Fang Taijin, yakni seorang jaksa di kota raja yang pada waktu itu sedang membutuhkan bantuan orang yang memiliki kepandayan tinggi, yaitu untuk menyingkirkan beberapa orang musuhnya. Sebagai seorang jaksa, Fang Taijin mempunyai tiga orang musuh, dan dua di antaranya adalah sesama rekannya yang menentangnya karena urusan sogokan orang yang terlibat dalam perkara dan dua orang itu mengancam untuk melaporkan kecurangannya di dalam menangani perkara itu kepada atasan. Dan seorang lainnya adalah seorang penjahat yang merasa dilakukan dan diadili secara sewenang-wenang oleh Fang Taijin. Melihat bahwa kedudukan jaksa Fang Taijin akan dapat melindungi dirinya, maka dengan senang hati Pat Pimoko Bung Kim Seng memenuhi permintaan ini lantas dengan mudah dia dapat membunuh tiga orang musuh yang membahayakan keselamatan Fang Taijin itu tanpa ada yang mengetahui dan menyangkanya. Mulai saat itulah Pat Pimoko menjadi orang kepercayaan Fang Taijin. Pat Pimoko lalu melindungi pembesar itu dari para saingannya, sebaliknya pembesar itu melindungi si penjahat untuk bersembunyi di kejaksaan. Bahkan dengan mudahnya Pat Pimoko menghubungi banyak tokoh penjahat di ibu kota, menguasai mereka dan menekan mereka supaya mereka semua melakukan operasinya di luar kota raja. Dengan demikian, mereka tak akan bentrok dengan kedudukan dan tugas Fang Taijin, sebaliknya pembesar ini pun menutupkan matanya terhadap pembantunya yang menjadi raja tanpa mahkota di antara para tokoh penjahat di kota raja. Ketika Pat Pimoko berhubungan dengan Su Tonghak, dia berhasil menguasai dua peta yang ada di tangan Su Tonghak dan Chiang Kim. Dan dengan perjanjian akan bekerja sama kemudian memperoleh bagian masing-masing, mereka berdua lalu mencari tempat rahasia menurut petunjuk peta itu. Namun, hasilnya selalu nihil dan gagal. Sampai berbulan-bulan mereka mencari-cari, akan tetapi ternyata peta itu tidak membawa mereka ke tempat penyimpanan harta karun yang diidam-idamkan itu. Terlebih lagi kunci emas belum juga dapat ditemukan. Baru lakangan ini mereka mendengar mengenai kunci emas ini dan ketika Pat Pimoko mengutus orangnya menuju ke dusun Chinbun Teng di daerah Hankeng, utusan itu kembali dengan tangan kosong dan mengatakan bahwa kakek petani itu dan istrinya telah tidak ada lagi di dusun. Istrinya terbunuh oleh orang jahat dan kakek itu sendiri lenyap tanpa ada yang mengetahui kemana perginya. Tentu saja Pat Pimoko amat menjadi penasaran, marah dan kecewa. Sampai akhirnya dia mendengar dari sisa-sisa anak buah Leong Kutian Ban Lok yang dilaporkan oleh para pembantunya bahwa Ban Lok serta kawan-kawannya yang telah membunuh suami istri petani itu, juga betapa Ban Lok terbunuh oleh seorang pemuda dan seorang gadis yang lihai sekali, juga bahwa diduga kunci emas itu berada di tangan pemuda dan darah itu. Maka mulailah anak buahnya melakukan pengejaran dan pencarian, juga dia mengutus muridnya untuk mendekati mereka sesudah dia mendengar bahwa pemuda itu ternyata adalah pendekar sadis. Sesudah berhasil menerima kunci emas dari muridnya sebagai hasil bujuk rayu muridnya atau keponakannya yang cantik itu terhadap pendekar sadis, hatinya menjadi semakin kecewa dan penasaran lagi. Kunci emas sudah didapatkan, akan tetapi peta itu ternyata palsu dan tidak mampu membawanya ke tempat penyimpanan harta karun jenghiskan. Inilah yang membuat dia semakin kecewa dan penasaran. Kini, dalam keadaan hampir putus asa mendengar ucapan Kim Hang yang mengatakan bahwa tidak sukar untuk menyelidiki di mana adanya peta yang tulen, tentu saja serentak semangatnya tergugah dan harapannya timbul kembali. Wajahnya telah berseri ketika dia mendekati dipan di mana Kim Hang terbelenggu. Nona Toan, maukah engkau bekerja sama dengan kami? Kim Hang mengerutkan alisnya, mengambil sikap seperti orang berpikir. Padahal gadis ini memang sengaja mencari kesempatan untuk membuat penjahat ini membutuhkan dirinya. Melihat kunci emas itu sudah berada di tangan penjahat ini, sungguhpun dia tidak melihat tanda-tanda bahwa kekasihnya mengalami bencana, namun hatinya merasa gelisah dan ragu. Betapapun juga, kenyataan membuktikan bahwa kekasihnya telah menyerahkan kunci itu atau dipaksa menyerahkan dan tentu telah terjadi sesuatu dengan Tian Xin. Kalau hal ini benar, maka sebaiknya lah kalau dia mendekati dan berbaik dengan Papi Moko, bukan karena harta karun itu sebab dia tahu bahwa kepala penjahat ini hanya memiliki peta dan kunci palsu belaka. Akan tetapi dia harus lebih dulu tahu bagaimana keadaan Tian Xin. Lagi pula, dia harus pula melindungi Kok Siang yang masih tertawan, sebab dia berkeyakinan bahwa pemuda inilah yang menguasai peta aslinya, sedangkan kunci emas yang asli ada pada dia dan Tian Xin. Papi Moko, kita sama-sama adalah petualang-petualang dan di mana ada kesempatan untuk mendapat keuntungan besar, tentu saja kami mau bekerja sama denganmu. Akan tetapi, bekerja sama yang bagaimana maksudmu? Terlebih dahulu engkau harus bantuku mencari peta asli dan menemukan harta karun jenghiskan. Imbalannya, engkau mendapatkan seperempat bagian. Aku tidak mau menyerahkan sebagian dari haku yang setengahnya atas harta karun itu kepadanya. Tiba-tiba Sutong Hak berkata, Diam dan jangan mencampuri urusan kami. Bong Kim Seng membentak dan pedagang itu undur kembali dengan alis berkerut. Papi Moko, engkau berkali kai mengajak aku untuk bekerja sama, akan tetapi engkau memperlakukan aku sebagai tawanan. Mana mungkin ini? Maukah engkau? Berjanjilah lebih dahulu dan aku akan membebaskanmu. Aku berjanji akan bekerja sama denganmu kata Kim Hang dengan suara bersungguh-sungguh. Toan Kim Hang tiba-tiba kok siang berteriak dan nampak marah bukan main. Kiranya sebegitu saja keteguhan hatimu. Setelah terjepit, nampak belangmu dan engkau mau saja bekerja sama dengan kalangan sesat. Huh, ternyata engkau hanya petualang yang haus akan harta kekayaan. Buko siang. Tutup mulutmu dan jangan mencampuri urusan ku. Kim Hang juga turut membentak dengan ada marah. Engkau tidak tahu malu. Engkau pengecut. Huh, kalau aku bebas, sebelum menggempur para penjahat ini, engkau akan kuhancurkan lebih dulu kok siang berteriak marah. Kutubuku yang pura-pura menjadi orang gagah. Siapa takut akan ancamanmu? Engkau takkan lolos dari tempat ini dengan hidup Kim Hang memaki dan kedua orang itu saling mencela dan memaki. Melihat hal ini, Pat Pimoko diam-diam memandang dengan sinar matu berkilat dan wajah berseri. Dia menghampiri Kim Hang dan dengan kedua tangannya sendiri dia melepaskan belenggu besi dari kaki serta tangan gadis itu dengan kunci, kemudian memulihkan jalan darah gadis itu yang masih tertotok. Kim Hang mengurut pergelangan kaki serta tangannya yang terasa nyeri bekas belenggu besi. Pat Pimoko dan para pembantunya bersiap menghadapi kalau-kalau gadis itu akan melanggar janjinya dan mengamuk. Akan tetapi Kim Hang sama sekali tidak mengamuk, melainkan membereskan pakaiannya, kemudian memandang kepada Pat Pimoko sambil tersenyum. Mana siang kiamku, apakah tidak dikembalikan kepadaku setelah kita menjadi rekan? Nanti dulu, Nona Toan, jangan tergesa-gesa. Pedang pasangan itu berada padaku dan bila engkau membutuhkan, tentu akan kuberikan kepadamu. Sekarang katakan lebih dulu, apa maksudmu tadi mengatakan bahwa tidak sulit untuk menyelidiki di mana adanya peta yang tulen. Kim Hang duduk di atas depan bekas tempat dia dibelenggu, melonjorkan kedua kakinya sambil menarik otot-ototnya yang tegang sebelum menjawab. Ia menatap wajah penjahat besar itu dan tahu bahwa ia harus berhati-hati. Sikap Pat Pimoko dan para pembantunya jelas menaruh kecurigaan besar terhadapnya. Ia harus berdaya upaya menarik kepercayaan mereka. Hanya dengan demikianlah maka dia akan bisa memperoleh kesempatan untuk meloloskan diri dari tempat itu, juga untuk menyelamatkan Kok Siang, dan kalau perlu menolong Tian Xin, kalau benar seperti yang dikhawatirkannya bahwa kekasihnya itu mungkin saja terjebak pula seperti dia dan Kok Siang. Pat Pimoko, apa sih sukarnya untuk menyelidiki hal itu? Pertama-tama, pembawa peta itu adalah Chiang Kim Sumaka di ala orang pertama yang mungkin saja menyembunyikan peta asli karena dia penemunya sehingga memiliki kesempatan menggantikannya dengan peta palsu untuk melindungi yang tulen kalau terjadi sesuatu. Maka kepadanya lah harus ditanyakan di mana adanya peta yang tulen, yakni kalau dia masih hidup. Pat Pimoko mengangguk. Sudah kami lakukan itu akan tetapi tanpa hasil. Hem, apa sukarnya menyiksanya sampai dia mengaku? Dia hanya seorang pemuda petani lemah, disiksa sedikit saja tentu akan mengaku, Kim Hang berkata dengan sikap kejam. Aku tahu mengenai beberapa care penyiksaan yang akan membuat orang lemah mengaku. Misalnya, mencabuti kuku jari kaki dan tangan satu demi satu, menusukan jarum ke bawah kuku jari tangan, merobek kulit pelipis melalui tarikan rambut pelipis ke atas. Biarkan aku yang menyiksanya, tentu dia mengaku. Tidak, jangan siksa lagi dia. Dia sudah hampir, hampir mati. Plak tubuh pedagang itu terpelanting ketika terkena sambaran tangan Pat Pimoko yang menamparnya. Sudah beberapa kali ku peringatkan. Jangan engkau lancang mulut dan ikut mencampuri urusan ini. Sekali lagi melanggar, aku akan lupa diri dan akan membunuhmu pula. Sutong Hak yang tadinya merasa menjadi sekutu tokoh sesat itu, sekarang hanya dapat berdiri dengan muka pucat dan barulah dia menyadari bahwa dia sendiri berada di dalam bahaya, bahwa nyawanya bagai telur di ujung tanduk. Mulailah dia merasa ketakutan dan bingung, hanya mengangguk-angguk dan mundur sampai ke sudut ruangan. Tentu saja semua ucapan dan sikap ini tidak terlepas dari pandang matu Kim Hong yang tajam. Dia menduga bahwa agaknya pemuda petani itu masih hidup, akan tetapi dalam keadaan parah karena disiksa. Mulailah dia bisa mengerti dan menggambarkan keadaan. Agaknya pemuda petani itu sudah datang ke kota raja dan diantar oleh pamannya yang berhati busuk itu kepada Lou Siu Chai. Dan Lou Siu Chai tua itu telah menerjemahkan peta, akan tetapi mungkin sekali Lou Siu Chai itu telah menukarnya dengan peta yang palsu. Sesudah peta itu diterjemahkan lalu diterima oleh Kim Su dan dibagi dengan pamannya. Akan tetapi agaknya Su Tong Hak bersekongkol dengan Peppi Moko dan pemuda petani yang sedang menuju pulang itu lantas diculik serta dirampas bagian petanya. Kemudian, setelah gagal menemukan tempat rahasia harta karun melalui peta, barulah Peppi Moko sadar bahwa peta itu palsu dan mereka lalu menyiksa Chiang Kim Su yang mereka kira mengetahui di mana adanya peta yang asli. Nona Toan, perkiraanmu itu pun telah menjadi perkiraan kami. Akan tetapi agaknya peta tulen tidak berada di tangan pemuda petani itu. Kalau begitu, masih ada beberapa kemungkinan lain. Peta tulen itu bisa saja berada di tangan sastrawan yang menerjemahkan itu, yang menukarnya dengan yang palsu. Akan tetapi, sastrawan itu kabarnya sudah mati terbunuh, jadi tentu peta itu berada di tangan pembunuhnya. Berkata demikian, Kim Hang menanti dan memandang penuh perhatian. Tidak. Tidak tiba-tiba saja Sutong Hak berteriak saat melihat betapa peti Moko menoleh dan memandang kepadanya dengan sinar matu mencorong ganas. Kami sudah memeriksa dengan teliti dan tidak menemukan apa-apa di rumahnya. Tanya saja kepada Hai Pacuk Ken Hoa kalau tidak percaya. Sesungguhnya lah, kami berdua tidak menemukan apa-apa di sana, kata Hai Pacuk Ken Hoa dengan suara tenang. Tentu saja jawaban kedua orang ini langsung menjelaskan kepada Kim Hang dan juga kepada Kok Siang siapa orangnya yang membunuh Lo Siu Tsai. Bukan lain adalah Sutong Hak yang mungkin menjadi penunjuk jalan, sedangkan yang melaksanakan adalah Hai Pacuk Ken Hoa. Akan tetapi Kok Siang sama sekali tidak memperlihatkan reaksi apapun pada wajahnya yang masih memandang kepada Kim Hang dengan marah. Hem, dalam urusan ini banyak orang tersangkut dan kita tidak tahu siapa yang palsu. Akan tetapi, kalau kita bekerja sama, aku pasti akan menemukan peta itu, Pat Pimoko. Aku berjanji akan menemukannya sekaligus menemukan orangnya yang bertindak curang kepadamu. Pat Pimoko tersenyum, bagaimanapun juga, engkau yang tadi masih menjadi musuh kami, Mana mungkin dapatku percaya kalau tidak ada bukti tentang kesetia kawananmu lebih dulu? Engkau hendak mencoba? Cobalah kata Kim Hang. Memang kami harus menguji kesetiaanmu dulu. Malam ini juga, engkau harus membantu kami menundukan saingan kita. Engkau sudah membunuh Miong Kut Pian Ban Lok. Nah, gerombolannya itulah saingan kita dan hampir saja mereka dapat merampas kunci emas dari kakek Chiang Gun. Liyong Kut Pian Ban Lok masih memiliki seorang suheng yang jauh lebih lihai daripadanya, dan suhengnya itulah yang kini memimpin gerombolan mereka untuk menyaingi kita. Siapa tahu, mereka sudah berhasil mendapatkan peta yang tulen. Maka, sebelum mereka bergerak mendapatkan kunci emasnya yang sudah ada padaku, kita harus mendahului mereka dan menghancurkan mereka. Membasmi musuh-musuh yang akan mendatangkan kerepotan harus sampai ke akar-akarnya. Nah, apakah engkau sanggup membantuku? Baik, aku akan membantumu, Moko. Akan tetapi kutubuku itu tak ada sangkut pautnya dengan urusan kita. Lebih baik pendang dia keluar saja. Pat Pimoko memandang tajam. Apakah engkau tidak ingin melihat dia tersiksa ataupun terbunuh dan malah menghendaki dia bebas, Nona? Kim Hang tersenyum mengejek. Apa peduliku dengan dia? Kami bukan apa-apa, hanya secara kebetulan saja berkenalan. Kalau begitu, biarlah sementara dia menjadi tahanan kita di sini hingga selesai urusan ini. Kalau sekarang dia dibiarkan bebas, tentu dia hanya akan mendatangkan kerepotan saja. Dia telah berani menentangku, karena itu dia harus dihukum. Pat Pimoko lalu memerintahkan anak buahnya untuk menjaga baik-baik pemuda itu agar jangan sampai lolos, akan tetapi juga melarang pemuda itu diganggu atau dibunuh. Dan setelah itu, dia pun mengajak Kim Hang pergi meninggalkan Kok Siang. Ketika Kim Hang melihat bahwa pasukan yang hendak dibawa oleh tokoh sesat itu sama sekali bukan anak buahnya atau orang-orang biasa, melainkan pasukan pemerintah, dia merasa heran sekali. Ditanyakannya hal ini kepada Bong Kim Seng dan orang ini tertawa. Memang sebaiknya kita berlindung di balik pasukan pemerintah yang kebetulan hendak mengadakan pembersihan terhadap sarang-sarang penjahat, bukan? Haha, nona toan. Orang harus mempergunakan kecerdikan otak, bukan hanya mengandalkan kekuatan otot belaka. Di mana pedangku? Jangan khawatir, pedangmu sudah dibawa dan sewaktu-waktu kau membutuhkan tentu akan kuserahkan kepadamu. Moko, engkau masih tidak percaya kepadaku. Hem, andai kata aku melanggar janjiku, sekarang pun aku dapat berbalik melawanmu, tidak perlu mempergunakan pedang kata Kim Hau mendengkol. Kakek hitam itu tertawa. Engkau tak akan menentangku, nona. Engkau terlampau cerdik untuk melakukan kebodohan itu. Pertama, engkau telah mengeluarkan janji membantuku. Kedua, kalau engkau memberontak, engkau akan berhadapan langsung dengan aku dan pasukan pemerintah. Ketiga, pemuda sastrawan itu juga akan kami bunuh lebih dulu. Keempat, engkau tidak akan mendapatkan bagian harta karun jenghiskan. Hahaha, tidak, engkau tidak sebodoh itu. Kim Hau merasa lega. Setidaknya, dia merasa yakin bahwa untuk sementara waktu kok siang berada dalam keadaan aman. Ia tadi memang sengaja telah memperlihatkan sikap mengejek dan menghina pada kok siang yang lantas ditanggapi secara baik sekali oleh pemuda sastrawan yang cerdas itu. Mereka memperlihatkan sikap yang saling mengejek dan bermusuhan sehingga dengan demikian pemuda itu dijauhkan dari prasangka buruk. Kalau sampai diketahui atau terduga oleh Moko bahwa peta aslinya berada pada tangan pemuda itu, tentu keselamatan kok siang takkan dapat dijamin lagi. Untuk sementara ini, dia harus berpura-pura menurut dan bekerja sama dengan iblis ini. Kalau tidak, selain nyawa kok siang terancam, juga dia sendiri dapat terancam bahaya besar. Ia harus menyelamatkan kok siang dulu, baru dia akan meloloskan diri sendiri dan hal ini agaknya tidak akan mudah, harus menanti saat yang baik. Penyerbuan kesarang penjahat bekas pimpinan Leong Kutrian Ban Lok berjalan dengan sangat lancar. Anak buah penjahat yang jumlahnya hanya kurang lebih 25 orang itu tidak sanggup mengadakan perlawanan yang berarti terhadap serbuan 100 orang pasukan keamanan. Mereka direbohkan atau ditangkap dengan alasan melakukan kejahatan dan kekacauan di kota raja. Tentu saja mereka melakukan perlawanan, namun segera mereka itu tertangkap semua karena kalah banyak. Hanya seorang saja yang masih terus mengamuk dan dia ini adalah Sin Siang Tu Tengkin. Sesuai dengan julukannya, Sin Siang Tu, sepasang golok sakti, dengan gencar memutar sepasang goloknya sehingga tidak ada anggota pasukan yang mampu mendekatinya, apalagi menangkapnya. Sepasang goloknya membentuk sinar bergulung-gulung yang sangat dahsyat dan setiap ada senjata prajurit yang mendekat, tentu terpental atau patah-patah. Tiba-tiba saja Pat Pimoko berteriak menyuruh komandan pasukan menarik mundur para prajurit yang mengeroyok Sin Siang Tu Tengkin. Dia sendiri bersama Kim Hang kemudian menghampiri kepala gerombolan itu. Kim Hang memandang dengan penuh perhatian. Kepala gerombolan itu adalah seorang kakek yang usianya sekitar 55 tahun, bertubuh tinggi kurus. Su Heng dari Mendiang Leong Kut Pian Ban Lok ini memang jauh lebih lihai daripada Sutenya. Dari permainan sepasang golok tadi Kim Hang telah melihat betapa lihainya sepasang golok itu. Dia sendiri tadi membantu Moko, dan dengan mudah merobohkan beberapa orang anak buah gerombolan musuh. Sin Siang Tu Tengkin melintangkan sepasang goloknya di depan dada, lalu memandang kepada Pat Pimoko dan Kim Hang dengan kedua match mendelik marah. Tadi dia sudah mendengar dari laporan para anak buahnya sebelum mereka itu ditangkap semua bahwa penyerbuan pasukan pemerintah ini dipimpin oleh Pat Pimoko Bung Kim Seng, tokoh jahat di kota raja yang seolah-olah menjadi raja di antara para penjahat, akan tetapi yang selalu menyembunyikan diri itu. Dan dia pun mendengar bahwa wanita cantik yang membunuh Sutenya juga ikut datang bersama Pat Pimoko. Kini, biarpun dia belum pernah bertemu dengan mereka berdua, begitu berhadapan, dia tahu bahwa inilah dua orang itu. Hem, sekarang nampak semua belangmu, Pat Pimoko katanya mengejek. Kiranya engkau berlindung di bawah naungan pasukan pemerintah. Huh, tokoh Kang Ong macam apa engkau ini? Pat Pimoko hanya tertawa saja dan tidak menjadi marah. Since yang tu, sudah lama aku mendengar namamu yang menggempartan di pantai timur dan baru karena kebetulan kita dapat saling bertemu di sini. Engkau melanjutkan gerakan sutemu, memimpin anak buah mengacau di kota raja. Kalau kini pasukan kami datang membasmi gorombolanmu, hal itu sudah jamak dan jangan kau menyalahkan aku. Aku menentang sutemu karena dia telah berani menyaingi aku. Sekarang semua anak buahnya telah diringkus. Kalau engkau mau membantuku dan bekerja untukku, biarlah aku ampuni engkau dan kita bekerja sama. Lebih baik mampus. Siapa takut kepadamu bentak sin siang tu sambil menggelebatkan goloknya? Haha, sudah ku duga bahwa engkau akan keras seperti itu, aku sengaja mengajak nona toan ini untuk membunuhmu seperti yang telah dilakukannya terhadap sutemu. Kini sin siang tu tengkin menatap tajam kepada Kim Hong. Sambil menudingkan golok kanannya ke arah muka Kim Hong, dia lalu berkata, Aku telah mendengar bahwa suteku tewas di tanganmu. Hal ini ku anggap lumrah karena memang suteku bermain api. Akan tetapi, sekarang ternyata bahwa engkau hanyalah kaki tangan peti moko, maka mari kita membuat perhitungan atas kematian sutek sesudah berkata demikian. Sin siang tu lantas menerjang ke depan dan dua sinar berkelebat menyambar dari kanan kiri, ke arah leher dan pinggang Kim Hong. Kim Hong dapat menduga orang macam apa adanya ahli golok ini. Seorang tokoh sesat juga, maka dia pun tidak ragu-ragu untuk menghadapinya. Menyingkirkan seorang seperti ini bukan hanya perlu untuk menumbuhkan kepercayaan peti moko kepadanya, akan tetapi juga berarti menyingkirkan sebuah sumber penyakit dari rakyat jelata. Karena dia memperoleh kenyataan bahwa peti moko tidak juga memberikan sepasang pedangnya kepadanya, maka dia pun bergerak cepat mengelak dari dua serangan yang cukup berbahaya itu. Gerakannya memang gesit luar biasa, karena ginkang dari nona ini sudah mencapai tingkat yang amat tinggi sehingga sin siang tu tengkin terkejut bukan main ketika tiba-tiba melihat nona itu menghilang.